Oke teman-teman, bersama saya lagi kemas Julius dalam Toyspediana dan Dykespediana Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu produk yang mungkin sekarang sudah cukup langka Ditemukan di pasaran yaitu berupa hot wheel Toyota Land Cruiser FJ40 Kenapa ini sangat menarik untuk kita bahas? Karena memang edisi ini merupakan edisi Toyota Land Cruiser FJ40 Keluar pertama kali sebelum edisi yang baru Edisi yang baru sekarang kan mobilnya adalah wheel pickup dengan kepala FJ40 Dan di belakangnya ada bug kosong Berwarna biru juga ya Nah memang saya tidak memiliki yang edisi baru daripada Land Cruiser FJ40 ini Kita akan bahas tentang Toyota FJ Land Cruiser ini dari sisi yang lain Ini merupakan edisi daripada first edition tahun 2010 Kita bisa lihat kalau ini berwarna biru dan ini berwarna kuning Oke, dia sama-sama first edition Ada varian kalau tidak salah masih ada juga varian yang satu lagi yang berwarna merah Cuma kebetulan saya tidak memilikinya Kita bisa lihat perbedaan di belakang Ini US Card Ini International Card Dan juga ini cukup menarik karena memang mereka tulisnya sama-sama Dari pada 2010 hot wheel premier Artinya mobil first edition tahun 2010 Yang menarik dari sini kita bisa lihat perbandingannya adalah bahwa Di sini dengan warna biru dia mengatakan sebagai nomor 41 Dari 52 first edition tahun itu Di sini dikatakan nomornya 47 Jadi kalau buat teman-teman yang hobi varian Ya ini sesuatu varian yang menarik Ditambah lagi yang menariknya lagi Kalau teman-teman mendapatkan shortcutnya Ini shortcutnya Di sini nomornya adalah 47 Di sini 41 Jadi ini hanya buat teman-teman hot wheel collector yang sangat suka bermain dengan varian Karena ini adalah varian card Kita bisa lihat bahwa di sini nomor 47 Di sini nomor 41 Di sini juga nomor 47 Sedangkan barangnya kita bisa katakan sama Tanpa ada varian daripada jenis roda ataupun velgnya Dan ini termasuk International Card Karena memang ini adalah shortcutnya Biasa ada di Eropa Kalau ini yang di US Card Jadi berbeda ya Kita mungkin perlu cari di Wikipedia Ataupun di situs-situs yang banyak di luar sana Yang bisa meng-confirm hasilnya ini nomor 47 atau nomor 41 Karena memang di sini berbeda ya Ini nomor 41 Ini nomor 47 Sedangkan nomor 47 yang satu lagi adalah berwarna kuning Karena memang dia mengeluarkan varian Ada satu cerita yang menarik daripada edisi Cotwheel ini Karena memang kenapa tiba-tiba edisi ini hilang dari pasaran Seingat saya edisi terakhir daripada FG40 ini adalah yang edisi ini Yang merupakan edisi Hot Wheelizing Yang terdiri dari serinya ya Itu talan kursus FG40 seperti ini Kemudian ada juga custom Ford Bronco Kemudian juga ada sunblaster Kemudian ada mobil 83 tahun 83 Chevy Silverado 4x4 Kemudian juga ada Volkswagen Baja Beetle Kemudian Pikes Peak Celica Jadi memang ada 6 varian daripada mobil Hot Wheelizing ini Sehingga saya ini adalah edisi terakhir daripada FG40 yang dikeluarkan oleh FG40 untuk jenis seperti ini Yang menarik daripada edisi ini adalah Bisa dikatakan sebagai suatu pembatalan daripada produk FG40 yang dikeluarkan oleh Hot Wheel Konon kabarnya pada tahun Saya lupa itu tahun berapanya Mungkin di era sekitar 2012-2014 lah Mungkin teman-teman bisa search di Google Bahwa Konon kabarnya Untuk mereknya sendiri dari Toyota Land Cruiser FG40 Hot Wheel sudah mendapatkan License daripada Untuk menurut si menurut si menurut ini Tetapi Mobil ini adalah mobil off-road Mobil off-road yang dibuat oleh Salah satu rumah custom yang ada di Amerika Nah Ada keberatan dari pihak Customizer yang mengertiakan mobil ini Kalau mobilnya dijadikan mainan Pengertiannya simpel Karena mungkin ya Ini mungkin aja Pihak produsen tidak meminta izin Pada Sang Designer Asli dari mobil ini Atau ada alasan lain Tapi kurang lebih seperti itu Karena dari Dari salah satu website yang pernah saya baca Mengindikasikan seperti itu Jadi Plasenya dapat dari Produsen mobil Tetapi dari Sang designer Ataupun rumah custom Yang mengerjakan mobil ini Skala satu-satunya Pihak produsen tidak mendapatkan Ijin Ataupun tidak meminta izin untuk Dibuatkan Mainan seperti ini Kita akan Bukakan Dan memang di Teman-teman para kolektor Jenis mobil ini juga Tidak terlalu Banyak peminatnya Dibandingkan dengan FJ-FJ yang dikeluarkan oleh Matchbox Padahal menurut saya Ini detailnya cukup bagus Atau mungkin karena Dia punya rollbarnya Ataupun dia mempunyai detailnya Terlalu Toys ya Tidak terlalu serius Tapi Kalau buat teman-teman Custom yang suka Meng-custom mobil Ini kalau di-custom ulang Untuk menghasilkan Detail yang lebih bagus Saya yakin bisa Dipergunakan Sebagai bahan Daripada custom Kita bisa lihat bahwa Disini ada Dia punya liverynya BF Godrich Yaitu salah satu merek ban Yang cukup terkenal Di dunia 4x4 Ataupun dunia Offroad Kemudian juga Dengan nomor 5 Dan sepertinya Ini adalah Mobil yang Sedang dilombakan Di salah satu Kejuran Di Dunia Bahag Ataupun dunia Yang berhubungan Dengan dunia 4x4 Kalau kita lihat Dari sini Memang Dia memiliki Rollbar Sangat plastik Sekali Dibandingkan dengan Edisi FJ Yang baru Yang merupakan Mobil pickup Yang lebih Full die cash Tapi bukan Mobil yang Dipergunakan Untuk dunia Offroad Jadi Kalau kita lihat Dari sini Sebenarnya Edisi FJ Ini kalau tidak salah Hanya keluar Dalam Bentuk 5 Ini kan Saya memiliki 5 warna 1,2,3,4,5 Sayang saya Masih ada Satu lagi Berwarna merah Jadi 6 Kemungkinan Antara 6 Ataupun 7 Warna Yang pernah Dikeluarkan Oleh pihak Hotwheel Untuk Mobil jenis Daripada FJ40 Ini Atau mungkin Kalau teman-teman Punya informasi Yang lebih Silahkan tulis Di bawah Karena Seperti Awal-awalnya Saya mengatakan Bahwa channel ini Tentang Kita Tentang Berbagi Tentang Sharing Tentang Pengetahuan Kita Ataupun Informasi-informasi Yang kita Dunia Mainan ini Dunia Mobil-mobilan Ataupun Dikes Dunia Kolektor Mobil-mobilan Yang ada ini Kalau ada Saran Ataupun Ada pun Masukan Topik yang Bayak kita Bahas Di next Episode Tulis aja Di bawah Demikian Untuk Episode Toyspediana Dan Dikespediana Kali ini Sampai Ketemu Di next Episode Daripada Toyspediana Dan Dikespediana